Halo selamat datang di terjemahin yuk kali ini kita menerjemahkan buku bahasa inggris kelas 11 halaman 63 dan halaman 64 nah ini dia masuk ke bagian B yaitu building blocks membangun pemahaman nah disini kita lihat tipe-tipe dari surat ada dua tipe yang pertama formal surat formal yang kedua surat informal yang juga dikenal sebagai surat pribadi nah yang akan kita bahas adalah informal ini atau surat pribadi ini kita lanjut sosial fungsi fungsi sosialnya adalah surat pribadi adalah surat yang ditulis kepada orang yang kita kenal seperti teman, orang tua, saudara, sepupu, dan segala macam kemenakan ya kepada mereka lah surat-surat ini diperuntukkan surat ini tidak hanya tidak hanya ditulis untuk memberikan memberi informasi saja jadi fungsinya itu tidak hanya untuk memberikan informasi tetapi juga untuk memperkuat tali ikatan ya antar dua orang yang saling berkirim surat tersebut ya jadi menambah akrab ya antar dua orang itu menambah akrab dan menambah keterasaan dekat nah seperti seperti itu fitur linguistik si fitur kebahasaannya nah ini ada susunan kalimat gayanya nah ini kita lihat susunan kalimatnya akurasi grammar atau susunan kalimatnya sangat penting jadi gramarnya itu tata bahasanya harus baik ya itu penting kalimat lengkap diharapkan nah sangat diharapkan jadi boleh tidak kalimat lengkap boleh tapi lebih baik menggunakan kalimat yang lengkap slang bisa digunakan kata-kata slang ini adalah kata-kata yang tidak terdapat dalam kamus atau juga kata-kata yang biasa dipergunakan dalam sehari-hari ya jadi ada kata-kata slang ya pergunakan kependekan boleh menggunakan ini ya seperti I'll ini adalah kependekan dari I will I am I am ya will we will nah ini kependekannya itu seperti itu pergunakan kata ganti orang seperti I we you jadi boleh menggunakan seperti itu menggunakan kalimat aktif ya itu susunan kalimatnya gayanya gaya bahasanya bahasa yang digunakan bisa bentuk personal ya seperti kata ganti orang pertama atau kedua yang kedua itu hangat ini semacam akrab atau ramah ya jadi tidak terlalu kaku ya gaya bahasanya tidak terlalu kaku menggunakan nama orang yang nama nama orang tujuan jadi ada disebutkan tujuan orangnya siapa kemudian panjang kalimatnya itu bervariasi ya boleh pendek boleh panjang atau ya terserah yang menulis karena menulisnya itu dalam bentuk natural ya ya harus natural gaya bahasanya dan gaya bahasa percakapan ya makanya panjang kalimatnya itu bervariasi dan ditambah lagi memperlihatkan bagaimana personal kita atau kepribadian kita melalui tulisan nah itu gaya bahasa dari surat personal ini yang menurut Bli diterbitkan tahun 2004 nah kita lanjut pada struktur atau susunan dari surat pribadi nah disini ada tanggal tanggal adalah kapan surat itu ditulis jadi ditulis di sebelah kiri atas nah seperti surat surat ini ya nah ini dia surat preaktivity nah ini tanggal suratnya di kiri atas ya kapan surat itu dibuat tanggal 12 januari 2014 alamat alamat adalah tempat kamu dimana kamu menuliskannya ya disana tempatnya tempat adres ini atau alamat ini sebelah kanan atas ini dia ya jadi dia menulis di senggigiraya nomor 35 di lombok salutation atau sebutan dan nama ya menyapa sapaan ya dan nama orang nama tujuan nama orang tujuan nah itu disini dia my dear lovely city ya ini salutannya dan juga hello itu greeting ini salutan dan ini ya semacam sama satu kesatuan ini ini sapaan ya hello ini sapaan introduksi pengantar atau pembuka pembuka dari surat biasanya dimulai dengan bagaimana kamu atau mengacu pada surat yang terdahulu jadi disini kita lihat nah dia mengatakan bahwa dia minta maaf bahwa dia sudah lama tidak berkirim surat nah terlihat jadi acuannya karena dia tidak sudah lama tidak berkirim surat bodi atau batang tubuh atau isi surat adalah bagian utama dari surat termasuk apa yang kamu ingin sampaikan ke orang lain tersebut atau orang tujuan nah disini ini dia bodinya ya susunannya nah ini dia ya sampai sini itu bodi suratnya atau apa bagian utama dari surat closure atau penutup bagian yang mengindikasikan bahwa surat ini akan diakhiri atau berakhir nah ini dia I have to go mom is here I will see you soon nah ini closure nya kalian lihat kalimat kalimatnya sangat tidak kurang sesuai ya dengan tata bahasa yang baku ya jadi karena itu diperbolehkan karena ini adalah surat pribadi itu jadi tidak masalah complimentary close nah ini penutup compliment short expression ya ekspresi pendek seperti love you sincerely yours atau love nah disini ini dia sebagai penutupnya lots of love nah ini complimentary dari close signatur tanda tangan signatur atau tanda tangan dari si penulis nah ini karena dibuat saja xo xo seperti ini sebagai pengganti signaturnya dan nama ya nama si penulis dan terakhir ini boleh ada boleh tidak post script di akhir tulisan kamu menulis dengan ps dan mengakhiri dengan inisial kamu post script ini dalam bahasa indonesia ps ini ya gantinya di dalam bahasa indonesia adalah nb ya nota bini atau catatan jadi mungkin ada sesuatu yang kamu lupa sampaikan atau pesan-pesan yang khusus seperti disini dia membawakan kamu banyak souvenir dan gambar-gambar atau foto-foto jadi dikirimkannya dalam surat itu juga termasuk ada souvenir dan foto-foto dilampirkan nah itu dia post script atau ps dalam badan indonesia nb ya kita lanjut ini pengetahuan umum tahukah kamu ini surat paling panjang di dunia nah ini surat paling panjang itu adalah di tahun 1952 seorang wanita lady ini wanita bangsawan ya sebutan untuk wanita bangsawan yang tinggal di Brooklyn Amerika Serikat menulis sebuah surat menggunakan tip apa namanya tip ini yang pita ya pita 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 yang agak apa namanya sempit atau kecil ya tapi panjang seperti pita kaset kalian lihat nah itu kan sempit itu itu narrow tapi panjang dia menggunakan 3200 kaki 3200 kaki ini sama dengan 3200 dikali satu kaki itu 30 cm jadi dapatnya 96.000 kaki ya 96.000 cm 96.000 cm atau dalam meternya 960 meter panjangnya ya dia membutuhkan waktu satu bulan untuk menulis surat tersebut nah itu surat paling panjang dan surat paling pendek di dunia adalah di tahun 1862 ya Victor Hugo ini mungkin pengarang ya ingin mengetahui bagaimana penjualan bukunya yang berjudul Less Miserables nah dia menulis ke penerbit nah ini dia tulisnya tanda tanya saja ya dan si penerbit menjawabnya tanda seru nah inilah surat terpendek pertama di dunia nah itulah dulu untuk kali ini jangan lupa subscribe dan like videonya ya mudah-mudahan bermanfaat diskusikan dengan teman mudah-mudahan kalian jadi terbantu sampai jumpa selamat menikmati